Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berada pada video kali ini saya akan sedikit men-unboxing alat untuk kabel LAN ya itulah alat-alatnya gitu ya ramping dan sebagainya jadi apa kita membelinya cuma di Sopi harganya termasuk paling murah gitu ya karena kita itu membelinya ini kabel tester terus konektor RJ45 terus sama ini ya sama apa rang krimpingnya itu dan 3 lubang coba kita buka ya selamat menikmati di dalamnya ada apa saja coba kita disini ini ini alat tester RJ45 dan RJ11 coba kita apa lihat di ini dulu ya ini dibuka dulu Bismillah untuk RJ45 dan RJ11 itu untuk tester kabel apakah di dalamnya sudah berisi baterai atau tidak nah ini seperti ini bentuknya seperti ini jadi pakai ini ya dompet nah nanti di dalamnya ada apa saja ini sudah ada ini coba kita dibuka ya jadi ini harganya nanti di bawah ada untuk krimpingnya sudah ada sudah ada baterai di dalamnya nih untuk apa RJ45 dan RJ11 network kabel testernya ini udah ada udah ada baterai di dalamnya ini nanti untuk tester ya dari LAN ini misalnya dari sini ke sini gitu ya ini network kabel tester selanjutnya yang kita beli ini merk NYK untuk dapat untuk ini tuh di dalamnya ada 100 biji ini nah ini merk NYK ini sering digunakan ya untuk merk NYK ini sering digunakan untuk apa kabel krimpingnya seperti ini harganya ini terjangkau oke dan selanjutnya selanjutnya kita beli ini kalau nih buat ini ya Nah ini yang ini yang penting sih kalau buat latihan 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 ini apa membuat kabel gitu ya nah yang ini untuk kabelnya sendiri direksional avos terus di dalamnya ada ini untuk apa apa memotong kabel juga terus ini ada tiga tiga lubang yang ini untuk memotong kabel ya ini untuk apa ya inilah kayak mencongkel kabelnya itu terus ini untuk press menggulitih kabel yang bagus yang disini jadi secara keseluruhan nih alatnya bagus gitu ini untuk komotong kabel juga nih ini sini 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 alatnya ini ini kabar kesini sini komotong tajam banget bahaya sini untuk ini kalau apa menggulitih kabel itu ya Oke itulah tutorialnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh